Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mal Dianto dengan tema Minimalis Indonesia Kali ini, kita akan membahas tentang manfaat medis dari makan hanya pada saat lapar Mana yang lebih baik, makan teratur 3 kali sehari Atau makan hanya pada saat terasa lapar dengan waktu yang tidak menentu Sebagian orang mungkin akan menganggap pilihan pertama yang paling benar Namun, apakah memang faktanya seperti itu? Toshio Akitsu, seorang dokter penyakit dalam asal Jepang Menulis dalam bukunya bahwa permasalahan dalam makan teratur ada di bagian waktu makan yang sudah diatur secara rutin Bahkan ia menganalogikannya dengan binatang liar yang hampir tidak pernah ada obesitas dikarenakan mereka Hanya makan di saat lapar saja Binatang tidak pernah makan karena merasa sudah jam makan siang Ataupun merasa sayang jika makanan tersebut tidak dihabiskan Dengan terjaganya keseimbangan nutrisi yang masuk, mereka akan memiliki berat yang cukup ideal Sesungguhnya, tubuh yang sehat memiliki sistem regulasi yang baik untuk menginformasikan keperluan Sebagai contoh, di saat kita kekurangan cairan, maka kita akan merasa haus Begitu pula di saat kita kekurangan asupan nutrisi makan, kita akan merasa lapar Sehingga ketika kita makan hanya karena sudah memasuki jam makan, tubuh kita sebenarnya belum memerlukan asupan nutrisi Namun kita tetap memaksakannya Akibatnya, nutrisi dalam tubuh akan menjadi kelebihan dan akan disipan dalam bentuk lemak Tentunya setiap orang memiliki sistem metabolisme yang unik Sehingga jam kebutuhan makanannya akan berbeda antara satu sama lain Permasalahan selanjutnya Bagaimana jika kita sudah makan pada saat merasa lapar Namun kita tetap merasa lapar meskipun sudah makan dalam jumlah banyak Hal ini merupakan sebuah kelainan Salah satunya disebabkan karena kepekaan hormon leptin Hormon yang menimbulkan rasa kenyang menjadi menurun dalam tubuh Hasilnya, tubuh menjadi terus-menerus lapar meskipun asupan nutrisi telah mencukupi Kelainan ini biasanya terjadi pada orang-orang obesitas Pada orang yang obesitas terjadi sebuah lingkaran setan Pertama, asupan nutrisi yang lebih akan menyebabkan cadangan lemak meningkat sehingga terjadi obesitas Selanjutnya, obesitas ini sendiri akan menyebabkan serangkrain proses molekul inflamasi Yang secara sinergis akan menurunkan kepekaan hormon leptin Hormon yang menyebabkan kita kenyang Sehingga, meskipun telah makan banyak dan hormon leptin dalam tubuhnya meningkat Mereka akan tetap berasa lapar Dikarenakan sel-sel di tubuh tidak memproses hormon leptin tersebut Dan untuk memenuhi rasa lapar yang dirasa, mereka akan makan kembali Oleh karena itu, disini sangat penting untuk menjaga asupan nutrisi kita Saya bisa mungkin melakukan pola makan secukupnya Yakni makan ketika lapar dan berhenti setelah rasa lapar menjadi hilang Dengan kita menerapkan pola makan seperti ini sejak awal Maka kita dapat terhindar dari obesitas Makan dalam porsi secukupnya saja Ketahui berbagai dampak makan berlebihan, bukan hanya obesitas Ketika perut terasa sangat lapar Rasanya kita jadi ingin mengkonsumsi berbagai makanan atau minuman dalam porsi besar Tujuannya tentu saja agar perut menjadi kenyang Dan tubuh jadi punya energi atau tenaga untuk kembali beraktivitas Namun ketika makan dalam porsi yang besar Ada berbagai hal yang perlu kita perhatikan Bahkan berlebih, ternyata bisa memicu berbagai dampak yang tidak baik untuk tubuh Bahkan ada berbagai masalah kesehatan Yang juga bisa dialami oleh tubuh Inilah 3 dampak dari makan berlebih Yang pertama, meningkatkan lemak berlebih pada tubuh Keseimbangan kalori harian yang dikonsumsi akan ditentukan dari jumlah kalori yang dikonsumsi Dan jumlah kalori yang dibakar atau digunakan oleh tubuh Kalau kalori yang dikonsumsi lebih banyak dari kalori yang dikeluarkan Maka hal ini disebut sebagai surplus kalori atau kelebihan kalori Nah, kalori yang berlebih ini nantinya akan disimpan sebagai lemak di dalam tubuh Kelebihan porsi makan akan menyebabkan lemak yang disimpan dalam tubuh semakin meningkat Akibatnya hal ini bisa menyebabkan seseorang mengalami kegemukan Bahkan bisa mengalami obesitas Maka dari itu, untuk mencegah lemak berlebih pada tubuh Maka kamu bisa mengkonsumsi lebih banyak protein tanpa lemak Dan berbagai sayuran Sebelum mengkonsumsi makanan tinggi, karbohidrat, dan tinggi lemak Berbeda dengan mengkonsumsi karbohidrat berlebih Mengkonsumsi protein berlebih tidak meningkatkan lemak tubuh Karena akan diproses dengan cara yang berbeda oleh tubuh Sedangkan kalori yang berlebih dari karbohidrat serta lemak akan menambah jumlah lemak tubuh Kedua mengganggu rasa lapar di tubuh Lapar yang dirasakan oleh tubuh diatur oleh dua jenis hormon Grelin yang memicu rasa ingin makan Dan leptin yang menekankan rasa ingin makan Ketika sedang tidak makan untuk sementara waktu Maka kadar hormon grelin akan meningkat Namun setelah makan, maka menjadi tugas hormon leptin Untuk memberi tahu kalau perut sudah penuh atau kenyang Sayangnya, makan dalam porsi berlebih akan mengganggu kadar keseimbangan dua hormon ini Nah, gangguan pada hormon ini akan membuat atau memicu siklus makan berlebih Yang berlangsung terus-menerus Untuk mencegah tubuh mengkonsumsi makanan berlebih Maka kita bisa mengatasinya dengan makan secara lambat atau tidak terlalu cepat Ketiga, meningkatkan risiko penyakit Bukan hanya bisa menyebabkan beberapa dampak tadi Konsumsi makanan dalam porsi berlebih juga bisa menyebabkan Meningkatnya beberapa risiko penyakit Makan berlebih selama satu kali memang tidak menyebabkan Atau mempengaruhi kesehatan jangka panjang Namun kalau kita selalu mengkonsumsi makanan dalam porsi berlebih Maka bisa menyebabkan obesitas Kondisi ini kemudian pada akhirnya bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit yang akan terjadi pada tubuh Kondisi obesitas bisa meningkatkan peluang seseorang mengalami penyakit jantung Dan berbagai masalah kesehatan lain Misalnya diabetes tipe 2 dan stroke Kondisi ini bisa dikurangi Dengan cara mengurangi makanan olahan berkalori tinggi Konsumsi makanan tinggi serat Serta mengatur porsi karbohidrat Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Halo semuanya, terima kasih setelah menonton video ini sampai akhir Jika kalian punya saran Silahkan tuliskan di kolom komentar Video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya Dan Jika kalian suka dengan video seperti ini Silahkan klik like Semoga video saya bisa bermanfaat Sekian dan terima kasih